Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP terbaru di 2024 dengan harga murah meriah 2 jutaan saja. Akan tapi, sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Infinix Hot 40 Pro. Diam-diam Infinix meluncurkan ponsel terbarunya di pasar global. Infinix Hot 40 Pro menggunakan chipset gaming Helio G99 berkecepatan octa-core 2,2 GHz yang diperkuat dengan RAM 8GB per 128GB atau RAM 8GB per 256GB yang sudah menggunakan temperasi Android 13. Beralih ke kamera, menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1410p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 32MP. Pada bagian layar, menggunakan layar PSLC di selesai 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Infinix Hot 40 Pro sudah menggunakan pemindah sidik jari pada bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, bater jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33W. Yang keempat, ada Realme China. Baru saja, Realme C67 menggunakan chipset tangguh Snapdragon 685 berkecepatan octa-core 2,8 GHz yang diperkuat dengan RAM 8GB per 128GB atau RAM 8GB per 256GB yang sudah menggunakan temperasi Android 14. Pada bagian layar, menggunakan layar PSLC di selesai 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+. Berali kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 100MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Selain itu, Realme C67 menggunakan sensor pemindah sidik jari yang menyatu dengan tombol power dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jembol 5.000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33W. baterai jembol 5.000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33W. Yang ketiga ada Tecno Spark 20 Pro. Ponsel buatan Tecno ini memiliki desain yang mewah ala iPhone 15 Pro Max. Tecno Spark 20 Pro menggunakan chipset gaming Helio G99 berkecepatan octa-core 2,2GHz yang diperkuat dengan RAM 8GB dan memberi internal 256GB yang sudah menggunakan stomprasi Android 13. Kelebihannya lainnya, memiliki kamera yang bagus. Di bagian belakang terdapat 2 kamera dengan resolusi kamera utama 108MP yang mampu merekam video yang beresolusi 1440p pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 32MP. Beralih ke layar menggunakan layar PSLC di seluas 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, ponsel ini menggunakan sensor pemindai sidik jari yang tertanam di bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33W. Terima kasih telah menonton! Yang kedua ada Infinix Hot 30 5G Diam-diam Infinix meluncurkan ponsel murah terbarunya yang sudah menggunakan jaringan 5G. Infinix Hot 30 5G menggunakan chipset handal Dimensity 6020 berkecepatan octa-core 2,2GHz yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB per 128GB atau RAM 8GB per 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Pada bagian kamera, menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video yang tidak resolusi 1440p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Beralik layar, menggunakan layar PSLC di seluas 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Infinix Hot 30 5G sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian sapi ponsel dan menggunakan stompasi Android 13. Selanjutnya baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18W. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Yang pertama ada Redmi Note 13 4G. Ponsel buatan Xiaomi ini sangat cocok digunakan untuk aktivitas fotografi. Redmi Note 13 4G membawa 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108MP, lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP yang mampu merekam video yang tidak resolusi 1080p pada 30fps yang sudah memiliki fitur OIS, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Pada segi dapur pacunya, menggunakan chipset tangguh Snapdragon 685 berkecepatan octa-core 2,8GHz yang diperkat dengan 2 pilihan RAM 6GB atau 8GB, dan memudian tenal hingga 256GB yang sudah menggunakan stompasi Android 13. Relic layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel AMOLED selas 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Redmi Note 13 4G sudah menggunakan sensor pemindah sidik jari yang tertanam di bagian layar dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33W yang diklaim mampu terisi penuh dalam waktu 70 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!